Kisah seorang wanita ditinggal sang pujian hati meninggal dunia secara tiba-tiba. Perasaan sedih semakin bertambah ketika mengetahui kekasihnya telah menuliskan surat berisi pesan terakhir untuk dirinya. Hal inilah yang diceritakan oleh seorang wanita lewat akun TikTok berikut ini. Awalnya, wanita itu membagikan momen potretnya bersama sekekasih yang kini telah berbeda dunia. Namun siapa sangka sebelum kekasihnya berpulang, ternyata Al-Marhum sempat menuliskan pesan dengan kalimat sangat menyentuh. Lewat sepujuk surat terdapat tulisan taga yang dituliskan Al-Marhum kekasihnya. Dalam suratnya Al-Marhum ingin kekasihnya tetap bahagia meski dirinya telah tiada di dunia. Dia ingin agar kekasihnya berbahagia bersama pasangan yang akan ditemukannya nanti. Bahkan, ia juga berpesan jika kekasihnya itu menemukan hal yang sama antara dirinya dan pasangan baru sang wanita. Mendiang meminta agar kekasihnya tak lagi mengingatnya. Tak hanya itu, ia juga meminta agar kekasihnya tak membicarakan tentangnya kepada pasangannya kelan. Bicaralah tentang kalian berdua dan tertawalah. Aku sudah menjadi abu, 14 Juli 2022. Begitulah isi surat tersebut ditulis pada Juli 2022. Kalimat penyentuh yang ditulis Al-Marhum sebelum meninggal kepada kekasihnya itu pun membuat haru warganet yang melihatnya. Dalam keterangan videonya, wanita itu mengaku merindukan kekasihnya yang telah tiada. Punggahan itu juga memperlihatkan momen wanita bersihara ke makam kekasihnya. Terima kasih telah menonton!